Salam sejahtera Malaysia, donyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali sila tekan butang subscribe, like dan share Kita mulakan berita menarik hari ini Polis diraja Malaysia PDRM menjalankan siasatan terhadap Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang Berhubung kenyataannya bertajuk Ketinggian Islam wajib dipertahankan pada 20 Februari lalu Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein mengesahkan siasatan itu dilakukan mengikut Seksyen 4 Kurungan 1 Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Beliau berkata pihaknya masih belum merakam percakapan ahli parlimen marang itu atas faktor kesihatan yang tidak mengizinkan pada ketika ini Katanya, kita polis telah membuka kertas siasatan membabitkan kenyataan yang dikeluarkan oleh beliau dan masih menunggu Waktu yang sesuai untuk panggil dan ambil keterangan Abdul Hadi katanya Tambahnya lagi, keterangan beliau iaitu Abdul Hadi Awang masih belum diambil memandangkan keadaan kesihatan beliau yang tidak begitu baik lapor daripada harian metro Pada semalam, Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Shah menzahirkan rasa amat tukacita dengan kenyataan daripada Hadi Awang yang dipercayai ditujukan kepada alim ulama, peguam-peguam, hakim-hakim, ahli parlimen, Dewan Undangan Negeri dan Raja-Raja Melayu Kenyataan yang telah dikeluarkan oleh bekas Menteri Besar Terengganu itu dipanggil Terengganu Sepenggal itu bertajuk Ketinggian Islam Wajib bertipertahankan pada 20 Februari lalu di laman sesawang httph.org.my Menurut setiausaha sulit Sultan Syarafuddin, Datu Muhammad Munirbani baginda menzahirkan dukacita menerusi surat yang diutuskan Kepada peseru jaya Pas Langor, Datu Dr. Abdul Halim Tamuri bertarik 27 Februari Antara intipati surat berkenaan, baginda menyifatkan Abdul Hadi Awang yang membuat kenyataan terbuka di media sosial itu Tidak membaca secara keseluruhan dan mendalam titah ucapan baginda Semasa mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI pada 15 Februari Surat 5 halaman itu juga menyebut kenyataan Abdul Hawak Adi Hawang bukan sahaja mengelirukan malah boleh membawa kegelisahan yang akhirnya boleh menjurus kepada perpecahan, kepada perpaduan umat Islam khususnya dalam kelangan orang Melayu di negara ini Denyut Nadi suara rakyat bergema di channel ini Untuk mendapatkan berita lengkap sila layari harapan daily.com bertajuk PDRM siasat kenyataan Presiden PAS bertarik hari ini 1 Mac 2024 Denyut Nadi suara rakyat bergema di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya Cintai Malaysia ku Kita jaga kita Salam sejahtera Malaysia Perkembangan terkini Menantu Muhyiddin Yang melarikan diri Entah kemana Dia dah jadi pelarian sekarang Pelarian Mahkamah Dia jadi macam apa Raja Petra Kamarudin sekarang niaganya Dia jadi Raja Petra 2.0 Tidak mau balik Malaysia Untuk disiasat, didakwa, di mahkamah Dia tidak mau Berani karena benar Kalau tidak berani balik Malaysia Maknanya kamu takut lah tuh Apa yang kamu takut? Tak payahlah takut kalau tak ada apa-apa salah Kecuali kamu memang ada salah Dan kamu cuba untuk sembunyikan sesuatu Atau Penyembunyian sesuatu itu Boleh Melindungi seseorang Wah ini lagi teruk Lagi teruk Kalau dia tidak mau balik Sebab takut nanti dia didakwa Disiasat Akhirnya Pecah lagi tembelang Akhirnya Pecah lagi rahsia Bahawa ada lagi Yang terlibat Terbaru Ini yang terbaru ya Tuan-tuan dan perempuan Akhirnya Ketua Pesurujaya SPRM Hampir hilang sabar rasanya Mengikut undang-undang Malaysia Bukan sembarangan Bukan sembarangan saja Mau dakwa itu dakwa ni Ini mengikut perlembagaan Mengikut undang-undang sedia ada di Malaysia Ketua Pesurujaya SPRM Azam Baki Memberikan kenyataan bahawa Jalan terakhir Langkah terakhir Kalau anak Menantu Muhyiddin ini Kalau menantu Muhyiddin ini Tidak juga balik Tidak ada pilihan lain Iaitu terpaksalah ikut pilihan terakhir Iaitu terpaksa jatuhkan juga tuduhan Dakwaan Di mahkamah Kepada anak menantu Kepada anak Bukan anak menantu Macam mana Iyalah Menantu dialah Kepada menantu dia ni Walaupun dia tidak hadir Jadi Ini dah jadi kes Kes apa Ini dah jadi kes Raja Petra Kamarudin 2.0 lah ni Didakwa di mahkamah Tanpa kehadiran dia Jadi macam sajat ni Dah jadi sedar Dengan sajat Kesian lah Tak malu kah Dah jadi macam Sajat juga Nah Lari ke negara orang Sudah masuk Read notice Bila-bila Masa kena tangkap Yang kesiannya Istri dia Anak-anak dia Ditinggalkan di Malaysia Kalau di Malaysia lah Dorang Kesian tau Tidak rasa kesian Dengan anak-anak istri Mereka Terpaksa Hidup tanpa suami Hidup tanpa anak-anak Dan Muhyiddin pula Apa tindakan dia Kenapa lah Dia tak pujuk Untuk balik Bersihkan nama dia Saya pikir Muhyiddin bukan Seorang Mentua yang bagus Kalau begini Mentua yang bagus Adalah Melindungi Menantu dia Daripada Perkara yang tidak baik Dengan cara Membersihkan nama itu Dengan berani Yaitu Datang Lawan Jangan takut lawan Orang benar Tak takut Orang yang Di pihak yang benar Tidak akan pernah takut Dia akan tetap Kukuh Berani Mempertahan kebenaran Itu orang benar Tapi kalau orang tak benar Memang dia larilah Memang dia lari sana sini Tapi jangan risau Lari kemana pun Undang-undang Tetap undang-undang Larilah pergi manapun Pergilah lari mana-mana kau suka Tapi kau tetap juga akan Dijatuhkan tuduhan Walaupun kau tiada Jangan ingat Kau tiada Tidak boleh jatuhkan tuduhan Boleh Jadi ketua Pesudu JASPRM Zambaki Sudah pun mengeluarkan kenyataan Bahwa jalan terakhir Langkah terakhir Adalah tetap Menjatuhkan tuduhan Kepada dia Walaupun tidak hadir Jadi kalau sudah begitu Dia akan berada di red Very red Black notice Sudah mungkin Dia jadi black notice Mungkin Dan selepas ini Mungkin juga interpol Semua akan bekerjasama Untuk mencari dia Dia dah jadi macam apa Jolo 2.0 pun Dia juga Melarikan diri juga Daripada mahkamah Sama lah itu Sama tak serupa Lebih kurang Orang sahabat bilang Lebih kurang Bikin malu lah Kalau begitu Denyut Nadi Suara Rakyat Bergemar di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe Like dan share Malaysia kita punya Cinta Malaysia aku Kita jaga kita Bye bye